oke so what's up guys welcome back to my channel bersama saya edry bro saya dari pegangtengan.com hari ini teman-teman saya akan share kepada kalian bagaimana caranya kita membuat sebuah link tree yang akan kita pasangkan di tautan instagram kita link tree ada berbagai macam platform disini saya akan share dua platform dan keduanya ini saya hanya akan lakukan satu saja karena keduanya saya cuman jadikan sebuah perbandingan oke link-link apa yang menurut saya terbaik untuk kita bisa gunakan kita langsung lihat saja di layar laptop saya yang pertama saya langsung ke link tree nah untuk teman-teman ketahui bahwa link itu adalah sebuah url atau tautan dan disini ada satu platform yang namanya link tree kemudian yang kedua adalah tab link mereka sama-sama dikhususkan untuk ditaruh di tautan instagram nah di link tree yang ini kalau teman-teman lihat ya tampilannya itu kira-kira seperti ini ya oke dengan ada beberapa media sosial nah yang ini untuk versi premiumnya atau yang berbayar mari kita lihat harganya nah untuk free ya free ini selamanya free itu Anda hanya dimungkinkan untuk menambahkan unlimited link artinya adalah bahwa tanpa batas jadi berapapun link yang Anda punya Anda ingin tambahkan disini itu bebas baik itu link untuk Facebook baik itu untuk link ke YouTube ke website itu bebas namun apabila Anda ingin membeli versi pronya maka Anda harus membayar perbulan itu adalah 6 dolar nah 6 dolar selanda bayar maka Anda dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas seperti link 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 video link nah kalau saya buka disini ada embed YouTube and apa ini ya saya susah bacanya directly in your link tree artinya embed ini adalah kode HTML yang mana kita bisa mengambilnya kemudian akan kita pasangkan disana oke selanjutnya disini teman-teman juga ada link thumbnail ada newsletter ada sosial media dan ada SMS link nah itu yang teman-teman dapatkan sedangkan di platform yang lain yaitu tab link ya jadi link tree tree itu berarti pohon ya jadi pohon link kira-kira kalau mau diternyemakan seperti itu nah sekarang kita cek harganya nah berbeda dengan link tree hanya mempunyai dua yaitu pro dan free sedangkan tab link mempunyai tiga yaitu basic pro dan bisnis untuk basic tentunya selamanya tapi disini dia mempunyai keunggulan tersendiri adalah bahwa anda bisa menambahkan yaitu selain unlimited link bisa mendapatkan text block and header block tanya jawab bisa melihat untuk pre-design kemudian statistik tayangan halaman kemudian ada juga untuk membuat akses bersama sedangkan untuk pro nya anda cukup membayar 12 dolar untuk satu tahun berbeda dengan yang tadi kita lihat kembali dia untuk satu bulan 6 dolar sedangkan yang ini satu bulan adalah 1 dolar dan anda akan mendapatkan semua fasilitas ini ya seperti disini ya kita lihat bahwa ada juga untuk penjatualan ada premium design teams customize your own design jadi kita bisa meng-custom desain kita kemudian kita bisa menambahkan tombol melalui pesan instan seperti whatsapp telegram dan lain-lain kemudian menambahkan tombol jaringan sosial menggunakan gambar dan video menggunakan blog peta menggunakan blog html html yang tadi saya bilang embed itu yang disini ya mereka namakan itu embed itu adalah file untuk html dari sebuah video kita bisa tambahkan maupun kita bisa tambah file embed itu yang versinya itu image atau gambar seperti itu nah sedangkan versi bisnisnya seperti ini teman-teman dia satu bulan itu 2 dollar ya jadi yang ini 12 sedangkan yang ini 24 dollar nah saya merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan tab link mengapa karena untuk permanent apa gratis ini permanent ya sama dengan ini forever free artinya selamanya free sedangkan ini juga gratis permanent gitu ya jadi ini selamanya free tapi anda tidak hanya menggunakan tab menggunakan link saja atau tidak hanya unlimited link tetapi semuanya ini anda dapatkan nah kebetulan karena saya ingin menggunakan tab link ini ya karena dia juga mempunyai scheduling seperti itu akhirnya saya memutuskan untuk membeli nah harganya adalah 12 dollar seperti yang tadi ya ini invoice nya saya terima ini dari United Kingdom atau dari London seperti itu ya oke sekarang saya akan abaikan yang ini saya tentang untuk dia tidak itu ya tidak muncul lagi disitu dan sekarang saya ingin masuk aja disini ya nah disini saya ingin masuk menggunakan instagram saya yang berbeda karena instagram saya edrybro.me itu sudah saya daftarkan disini dan saya gunakan versi premium nya yang tadi saya beli saya pilih saja yang ini oke kemudian saya pilih email ini nah untuk menghubungkan profil instagram anda anda harus memberikan otorisasi dari situs web instagram kemudian sekarang saya buka lagi disini ya saya ketik instagram jadi ini saya pakai dari PC ya ya sekarang disini saya ingin logout instagram saya saya keluarkan ya kayak gitu dan saya akan gunakan yaitu geser alor ya seperti itu oke oke saya gunakan geser alor saya login sekarang dan saya simpan info nya oke oke karena saya beritahu ke klien saya ini ke geser alor ini bahwa saya akan membuat link tree untuk mereka juga sehingga tautan tautan facebook dan lain-lain youtube juga bisa dimasukkan kesana nah sekarang saya akan kembali ke tab link dan saya klik terhubung dengan instagram nah disini saya sudah terhubung dengan gerakan seribu rupiah ya jadi saya sudah terhubung teman-teman kalau misalnya di browser teman-teman terhubung dengan instagram yang sudah didaftarkan maka langkah baiknya itu di logout terlebih dahulu nah sekarang saya langsung klik saja otorisasi nah teman-teman nah disini kita sudah dapatkan ya kita sudah dapatkan admin panelnya nah kemudian disini langsung muncul pop-up begini ya jadi ada muncul pop-up apabila teman-teman merasa ini penting silahkan di nonton jadi saya abaikan karena saya sudah nonton oke kemudian disini saya akan klik ya dan disini saya akan unggah untuk avatarnya jadi saya klik disini kemudian saya cari file-nya dulu oke saya sudah unggah file-nya ya setelah saya unggah file-nya kemudian saya klik simpan nah jadi saya sudah punya file-nya ya saya sudah masukin untuk logonya seperti itu dan sekarang saya pergi ke website just share alert nah setelah saya berada disini maka saya perlu mengambil beberapa tulisan ya untuk saya untuk saya masukkan ke sana ya saya kembali ke sini saya akan menambahkan ya menambahkan blog nah jadi disini teman-teman teman-teman kita hanya diberikan 1 2 3 4 5 ya jadi hanya ada 5 fitur yang kita dapatkan sedangkan apabila membeli pro maka bisa mendapatkan lagi yang ini semuanya ya seperti itu oke sekarang saya klik ini block text kemudian saya masukin tulisan ini dan saya buat dia cukup besar gitu kemudian saya arahkan dia ke tengah nah disini teman-teman teman-teman juga bisa merubah warna dari textnya ya bisa dirubah kayak gitu ya saya mau pakai hitam pekat aja teman-teman juga bisa merubah ya untuk fontnya ya misalnya mau pilih mau pilih mau pilih itu monstrat ya jadi saya akan pakai font namanya monstrat kemudian sekarang saya klik simpan oke jadi waktu mereka masuk mereka langsung melihat ini adalah seperti bukan seperti ini adalah tagline dari geser alor itu oke seperti itu kemudian apalagi yang ingin saya tunjukkan disini saya akan klik lagi tambah dan disini saya akan tambahkan misalnya itu adalah karena ini sangat terbatas ya saya akan tambahkan misalnya tautan ya saya akan tambahkan tautan dan disini saya tulis kunjungi disini website resmi silah kan kunjungi website kami kira-kira gitu ya mungkin nanti beliau akan minta revisi mungkin ya ya kemudian sekarang saya tambahkan disini tautan dari website mereka kemudian saya klik simpan ya jadi disini sudah tulis website resmi silahkan kunjungi website kami kayak gitu ya nah setelah ini teman-teman saya akan tambahkan lagi yang lain yaitu adalah saya akan tambahkan ini harusnya kita bisa tambahkan YouTube tapi sayangnya nggak bisa ya nah disini saya akan tambahkan lagi itu adalah link YouTube aja ya dan disini YouTube kayak gitu kan support 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 geser alor di YouTube kayak gitu ya oke kemudian saya akan pergi ke YouTube nya geser alor kemudian saya cari disini geser alor kemudian saya klik nah ini YouTube nya mereka sudah memiliki 400 subscriber ya saya klik itu saya copy kemudian saya masukkan kesini sekarang saya simpan oke jadi sudah ada kayak gini nah sekarang saya akan tambahkan lagi yaitu pembatas ya jadi ada pembatas nah ini teman-teman bebas mau memilih dia besar ya sangat besar atau gimana saya akan pilih indentansi indentasi rata-rata aja saya pilih yang bulat gini kemudian saya buat garisnya lebar penuh dan saya buat dia itu transparan ya jadi dia transparan kayak gitu kemudian saya klik simpan nah disini ada semacam pembatas gitu ya nah kemudian yang akan saya tambahkan lagi adalah FI key nya ya saya klik disini FI key kemudian saya akan masukin beberapa pertanyaan saya kembali kesini kemudian saya klik ayo bergabung nah disini saya akan memasukkan ini ya saya akan masukkan misalnya manfaat menjadi relawan geser nah saya buat itu menjadi judul apa manfaat menjadi relawan geser kemudian disini saya akan tambahkan lagi ini adalah jawabannya nah kayak gini teman-temannya kemudian saya tulis 1 2 2 4 5 nah kayak gitu nah setelah itu saya akan klik tambah lagi ya kemudian saya akan copy lagi disini cara bergabung nah kayak gini ya kemudian saya saya tambah bagaimana cara ops sebentar cara bergabung digeser nah saya kembali lagi disini kemudian saya copy lagi ini semuanya ini akan saya merevisi ya sedikit nanti kemudian saya taruh lagi 1 2 3 kemudian 4 betul tidak ya 1 2 3 4 ya betul oke jadi ada 4 ya teman-temannya oke setelah itu saya klik simpan nah jadi disini sudah muncul teman-teman kayak gini ya sudah muncul kayak gini sebentar nanti kita coba lihat demo oke setelah itu teman-teman saya akan tambahkan lagi di sini yaitu block kemudian saya tulis ayo bergabung bersama geser nah kayak gitu saya kasih ke tengah kemudian saya buat judulnya itu teksnya besar ya kemudian kemudian hurufnya monster saya simpan nah kayak gini ya kemudian saya bisa drag ke atas agar dia ada disini sekali lagi saya klik saya mau buat dia agak sedikit judul oke besar kayak gitu ya oh besar kali tengah gini ya oke kira-kira kayak gini ini kemudian saya akan tambahkan tautan untuk tautan join ini disini saya klik tautan saya paste disini url nya kemudian join sekarang bagi anda yang ingin bergabung silahkan klik link ini nah kayak gitu kemudian sekarang saya klik simpan oke ya jadi kira-kira seperti ini versinya ya oke nah disini teman-teman teman-teman juga disini lihat disini ya anda memiliki paket tarif dasar ingkatkan paket tarif anda nah saya tidak akan tunjukkan disini saya akan tunjukkan nanti di tutorial lanjutan bagaimana caranya kita bisa membeli kebetulan kemarin saya belinya pakai visa ya nanti saya coba cek lagi apakah dimungkinkan untuk debit card dan lain-lain kemudian disini saya klik untuk statistik nah jadi di statistik sini kita belum bisa melihat apa namanya laporannya ya dan disini juga hanya tersedia untuk tarif yang pro gitu ya tapi ini udah lumayan lah ya kita bisa taruh tautan kita nah disini juga untuk prospek kita belum bisa karena ini punya bisnis kemudian disini ada tambahan gitu saya klik tambahan nah disini juga kita tidak dimungkinkan untuk menggunakan yang ada ini ya kalau saya menggunakan yang pro saya bisa gunakan yang google dan open card ini nah sekarang saya ke pengaturan nah di pengaturan sini teman-teman kita dimungkinkan untuk merubah ya merubah warnanya kita misalnya klik ini maka dia akan berubah seperti ini namun sayangnya untuk pengeditan pengeditan atau kita meng-custom tema kita yang disini ya teams ini itu tidak dimungkinkan karena pengeditannya itu hanya tersedia pada tarif pro kayak gitu nah disini teman-teman bisa rubah-rubah ya sesuai dengan warna kesukaan teman-teman kayak gitu dengan bottomnya maunya seperti apa nah disini teman-teman bisa rubah mau seperti ini kah kayak gitu nah disini ada juga valentine day teamnya tapi tidak dimungkinkan karena ini di pro nah kita hanya bisa untuk menggunakan gradient kayak gitu ya misalnya saya pilih yang warna merah kayak gini nah kita hanya dimungkinkan untuk ini teman-teman kemudian disini lagi satu oke ini tidak mungkin tidak mungkin dan tidak mungkin ya jadi hanya standar dan juga gradient kayak gitu ya jadi hanya dimungkinkan untuk itu saja kayaknya saya klik ini oke saya akan pilih warna ini kemudian saya klik pilih tema ya kemudian teman-teman sekarang saya langsung kembali saja ke halamannya dan disini sudah ada seperti ini ya tapi ini kayaknya saya norak banget ya saya balik aja kemudian saya pergi ke tim dan saya mau pilih yang ini jadi dia standar aja ya nah disini ada tulisan tema saya nah disini kalau misalnya teman-teman menggunakan yang pro teman-teman bisa membuat tema teman-teman sendiri ya bisa mengkustom disini tapi itu tidak dimungkinkan untuk yang free oke udah selesai kira-kira seperti itu oh sorry saya belum simpan ternyata ya oke tema standar dan saya pilih yang ini tadi pilih tema oke saya kembali ke halaman dan ini dia teman-teman nah sekarang saya ingin terbitkan saya tinggal klik pasang tautan ya kemudian saya klik hubungkan dengan instagram nah kayak gini teman-teman kemudian saya klik continue oke sekarang saya sudah terhubung ya kemudian saya bisa hubungkan profil ini ya oke salin ya kita disuruh untuk rekatkan ke bagian website pengaturan nah gimana caranya di handphone teman-teman teman-teman bisa nanti buka ya disini saya buka dari dari komputer dari browser saya ya jadi saya pergi ke geser kemudian saya edit profile nah disini teman-teman di bagian situs webnya teman-teman silahkan ganti dengan ini nah kayak gitu ya oke udah tersimpan dan sekarang saya kembali nah sekarang sudah ada tab linknya ya nah apabila saya klik tab linknya teman-teman maka akan muncul seperti ini nah jadi ini sangat di mudahkan gitu jadi mereka mau ke website resminya mau ke youtube-nya kemudian misalnya mereka mau bergabung ya jadi tanpa harus pergi ke website terlebih dahulu mereka udah bisa tahu disini oh seperti ini ya cara bergabungnya jadi bisa lihat dari hp nah apabila mereka tertarik untuk bergabung tinggal klik saja join sekarang dan langsung diarahkan ke website dari geser alert dan orang-orang bisa melakukan pendaftaran disana oke jadi kira-kira seperti itu teman-teman kalau kamu suka dengan tutorial dari saya silahkan berikan like apabila kamu ingin mendapatkan update terbaru dari saya silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa agar anda mendapatkan pemberitahuan tombol loncengnya juga anda ketuk dan buat notifikasi untuk semua oke hanya itu saja guys terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bye